ya ini saya ada di tempat doa bukit doa Gunung Karmel namanya di Palangkaraya salah satu ikon yang ada ya jalan salib oleh karena itu saya mulai dengan peristiwa jalan salib yang pertama kita lihat videonya seperti apa nanti dan di belakang sana itu ya hutan-hutan itu tanpa yang jauh disebut jalan salib artinya jalan salib salib itu enggak enak ya dimana pertentangan untuk mengikuti yang baik tetapi juga ada godaan untuk mengikuti yang tidak baik begitu nah peristiwa jalan salib ini itu melukiskan bagaimana Yesus itu selalu mengambil keputusan di saat-saat hidupnya mengikuti gendak Allah atau mengikuti gendak sendiri nah sesuatu keputusan atau suatu peristiwa yang tidak enak itu terjadi ketika Yesus mulai di adili di mahkamah agung dan itu menjadi sebuah peristiwa pertama yang tidak enak jadi disanalah Yesus mulai sengsara nah dari penghukuman atau keputusan hukuman mati jalan salib dengan salib itu itu nanti akan berakhir ketika Yesus wafat dipaku digantung di kayu salib nah orang Katolik itu merenungkan sepanjang peristiwa jalan salib itu dibagi menjadi empat empat belas ya jadi mulai dari penghukuman penghukuman mati kemudian Yesus harus memanggul salib itu juga peristiwa tidak enak bisa juga menjadi pilihan mau memanggul salib atau memilih tidak memanggul salib tapi Yesus ternyata memilih mau memanggul salib kemudian ada nanti peristiwa berikutnya itu juga peristiwa pilihan juga di dalam diri Yesus sampai pada akhirnya ya jatuh jatuh menggul salib nah itu juga pilihan jatuh itu mau jatuh terus tidak mau bangun atau jatuh mau bangun untuk bangkit kembali dan Yesus milih bangkit kembali walaupun berat untuk memanggul salib itu tetapi Yesus memilihnya yang terbaik sampai pada akhirnya peristiwa empat belas peristiwa yang berikutnya ya Yesus berjumpa dengan ibunya betapa sedih ibunya melihat Yesus yang dipaksa memanggul salib itu tetapi itulah pilihan kehendak Allah jadi Yesus memberi contoh mengutamakan kehendak Allah dan itu kita melihat divisualisasikan dengan patung-patung ini jadi fungsinya patung-patung ini adalah untuk mengingatkan bahwa dulu Yesus pernah mengalami seperti itu peristiwa lain yang berikutnya Yesus ditolong oleh Simon dari Kirina dimana orang ini sebetulnya tidak kenal tetapi mau menolong Yesus ada peristiwa lagi Veronica mengusapi wajah Yesus ya Yesus mau menerima apa tidak uluran tangan dari manusia ini dia memilih yaudah itu kan partisipasi manusia untuk memperoleh keselamatan maka Yesus pun mau menerima lalu peristiwa yang ketujuh yang direnungkan juga Yesus jatuh dua kalinya di waktu manggul salib itu itu memang berat ya jadi kita orang-orang yang mengikut Yesus itu juga melihat bahwa Yesus itu sudah menanggung beban berat seperti itu untuk kita manusia terus kita mau bagaimana apakah kita itu mau seenaknya saja apakah kita mau meneladan Yesus dan peristiwa ke-8 Yesus itu nanti akan menasihati para wanita-wanita yang menangis jadi melihat Yesus yang sudah berkorban untuk manusia begitu wanita-wanita itu pada menangis tapi jawaban Yesus apa ya jangan tangisi saya tangisi dirimu tangisi dirimu kelakuanmu dan sebagainya maka silahkan dengan cara saya seperti ini ya bertobat itu harapannya jangan cuman menangis menangis itu kan tidak ada hasilnya apa-apa nah Yesus jatuh ketiga kalinya Yesus betapa berat lalu peristiwa yang ke-10 itu nanti Yesus ditanggalkan pakaiannya pakaian yang hanya seperti itu tetap dilepas dan memang itu merupakan ramalan perjanjian lama ya jubah yang panjang itu nanti akan diundi tidak dibagi-bagi karena jubah itu masih bagus maka para Algojo-Algojo itu ya tidak rebutan untuk memiliki jubah itu tetapi ya jangan disopek-sopek tapi diundi saja lalu peristiwa yang penting adalah peristiwa Yesus dipaku di kayu salib dan akhirnya Yesus wapak di sana nah itu nanti kita akan melihat pada puncak di bukit gunung di bukit ini bukit doa ini ya begitulah perjalanannya jadi jalan salib itu adalah merenungkan beberapa peristiwa yang dialami Yesus yang sebetulnya tidak enak semua tetapi oleh Yesus dipilih karena itu menjadi kehendak Allah nah silahkan para penggut Yesus melihat seperti itu apakah hidupnya akan seenaknya saja atau memilih kehendak Allah nah mari hidup kita dibuat lebih berkualitas lagi nah begitu memilih kehendak Thus bulah kutang dan akhirnya mamik dan akhirnya enak semua mani dan akhirnya dan akhirnya berkualitas 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 yang ini kita berkualitas berkualitas dengan tetapi berkualitas Terima kasih. 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 Terima kasih.